Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi mahasiswa UT yang berbahagia Kali ini kita sudah masuk pada sesi kedua Dan kita sudah melaksanakan tuweb kedua Pada tanggal 28 April kemarin Jadi di dalam refleksi di tuweb dua Setiap mahasiswa itu diberikan tugas Untuk mencari lima referensi terkait dengan teori yang sudah disampaikan Selain itu di bagian ini juga Mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKP Khususnya untuk kelas 34 Akan mencari permasalahan Kemudian mengidentifikasi Lalu memilih alternatif penyelesaiannya Atau solusinya Kemudian dari alternatif penyelesaian itu Dihasilkanlah sebuah rumusan masalah Sampai dengan tujuan penelitian Atau tujuan perbaikan pembelajaran Yang akan dilakukan di sesi selanjutnya Saya sarankan bahwa Di dalam memilih alternatif Solusi itu bisa dari tiga aspek yang memungkinkan Seorang guru dapat menyelesaikan Solusi atau masalah Dari yang ada di kelas Bapak Ibu Ada tiga hal Yaitu yang pertama dari segi materi Yang kedua dari segi Metode atau model atau pendekatan atau strategi Kemudian yang terakhir dari segi media Nah dari tiga aspek ini Silahkan dipilih Sehingga yang mungkin untuk dilakukan Sesuai dengan keadaan real Sebenarnya di lapangan Demikian refleksi singkat dari saya Mudah-mudahan bisa membantu Dan jangan lupa untuk Melihat kembali rekaman Mentu Web 2 Yang sudah saya share Di LMS Maupun di WA Group Terima kasih Sampai ketemu di sesi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh